Pedang angin berbisik jelit 34. Kedatangan mereka bertiga tentu saja disambut dengan hangat. Tidak ada yang bertanya mengapa Chou Liang bisa bersama-sama dengan Ma Song Kuan dan Chulin He. Karena memang tidak terlalu aneh juga bila Chou Liang datang menyambut tamu terlebih dahulu. Sebelum mereka bertiga sempat datang ke ruangan Ding Tao, ternyata Ding Tao sudah terlebih dahulu menemui mereka. Hubungan Ding Tao dengan sepasang pendekar itu memang cukup perat. Hari itu Ding Tao yang biasanya ikut datang melihat-lihat anggota mereka yang sedang berlatih, dengan tidak sabar menanti-nantikan kedatangan Ma Song Kuan dan Chulin He. Namun betapa heran hati Ding Tao saat keduanya tampak sedikit dingin dan menyembunyikan sesuatu darinya. Meskipun sikap mereka di luaran tetap sopan, namun kehangatan yang biasanya dia rasakan hilang. Karena itu sewaktu mereka berjalan bertiga sejam menuju ke ruangan Ding Tao, Ding Tao pun bertanya pada Ma Song Kuan. Kakak Ma Song Kuan, hari ini aku merasa ada sedikit ganjalan di antara kita. Apakah aku ada berbuat kesalahan? Jika memang ada, katakan saja secara terbuka, karena sedikit pun tidak ada maksud dalam hatiku untuk berlaku demikian. Ma Song Kuan dan Chulin He berpandangan sejenak, kemudian seperti biasa Chulin He membiarkan Ma Song Kuan untuk menjawab. HMM, sebenarnya memang ada sedikit ganjalan dalam hati ini. Kalau ketua Ding Tao tidak keberatan, bisakah kita memakai ruang latihan pribadi milik ketua Ding Tao untuk meluruskan sesuatu, ujar Ma Song Kuan? Ah, tentu saja. Tapi ada masalah apa sebenarnya, jawab Ding Tao. Sambil menjawab Ding Tao pun mengambil jalan menuju ruang latihan miliknya pribadi. Ruangan latihan itu hanya digunakan oleh Ding Tao dan orang-orang yang diajaknya berlatih. Di saat Ding Tao tidak berlatih, ruangan itu pun dibiarkan kosong, tidak ada yang menggunakannya. Soal itu akan jadi jelas nanti. Kami sendiri tidak merasa yakin, namun kami ingin memastikannya terlebih dahulu, jawab Ma Song Kuan. Apakah lewat latih tanding? Tanya Ding Tao dengan hati-hati. Ya, benar, kami ingin memastikan dugaan kami terlebih dahulu dengan berlatih tanding melawan ketua Ding Tao, jawab Ma Song Kuan dengan sedikit dingin. Berdebar juga hati Ding Tao mendengarnya. Bukan karena dia takut kalah, atau takut dicelakai oleh dua orang yang pernah dijuluki sepasang iblis muka giok itu, melainkan karena dia. Sungguh-sungguh tidak ingin timbul permusuhan di antara mereka. Begitu sampai di dalam ruangan latihan, pintu pun ditutup rapat, agar tidak ada orang luar yang bisa melihat. Mereka bertiga berjalan ke tengah-tengah ruangan lalu berdiri saling berhadapan. Apakah, akan kita mulai sekarang? Tanya Ding Tao sedikit ragu-ragu. Ya, sekarang, awas serangan, jawab Ma Song Kuan pendek-pendek dan dengan itu pula dia langsung memulai pertarungan. Serangan sepasang pendekar itu tetap rapat dan saling mengisi seperti yang lalu-lalu. Tidak ada yang hilang dari kekompakan mereka, bahkan dengan pengalaman mereka beberapa waktu yang lalu, saat menyaksikan pertarungan Ding Tao dengan Pan Jun dan kemudian Ksun Xiaoma. Ilmu mereka pun meningkat pesat. Serangan mereka lebih tajam, pertahanannya pun jadi lebih rapat. Tanpa sungkan mereka dengan segera mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk mendesak Ding Tao. Tapi Ding Tao yang sekarang juga berbeda dengan Ding Tao yang dulu. Ketajaman serangan mereka tetap saja seperti membentur dinding batu. Bukan hanya bertahan, sekarang Ding Tao juga mampu balas menyerang dan mengimbangi serangan-serangan sepasang iblis itu. Jika pada pertarungan mereka yang terakhir, Ding Tao masih bersandar pada staminanya yang lebih kokoh dari lawan. Sekarang jurus serangan Ding Tao sudah cukup tajam untuk mendesak lawan. Bagusnya sepasang pendekar itu selama ini sudah mencurahkan waktu dan pikiran mereka untuk memperbaiki pertahanan dalam ilmu pasangan mereka. Pertarungan pun berjalan makin seru, di satu titik, tiba-tiba Ding Tao melihat adanya lawongan yang terbuka di pertahanan Ma Song Kuan. Sebenarnya sudah beberapa kali dia melihatnya, namun tidak ingin mempermalukan lawan, dengan sengaja dia tidak mengambil kesempatan itu. Kali ini Ding Tao merasa sudah cukup banyak memberi muka pada lawan dan tanpa ragu menyerang di celah yang dia dapatkan itu. Tapi Ding Tao jadi terkejut ketika tiba-tiba sepasang iblis itu segera melompat berjumpalitan, menjauh ke belakang sambil berseru, itu dia. Nah, apakah kataku, bocah cilik ini sudah mencuri ilmu kita dengan diam-diam, geram Chilin He sambil menunjuk-nunjuk Ding Tao. Ya, kau benar istriku. Selama ini aku tidak percaya perkataanmu. Siapa sangka, ternyata orang yang aku percayai ini sampai hati mencuri ilmu kita tanpa izin, jawab Ma Song Kuan pada Chilin He, sambil menunjukkan wajah bengis pada Ding Tao. Ding Tao yang dituduh demikian pun menjadi pucat wajahnya. Ini, soal ini, sebenarnya apa maksud kalian? Ding Tao, jangan berpura-pura lagi, aku tidak tahu bagaimana caranya kau melakukan hal itu. Namun aku ingin bertanya kepadamu. Jawablah dengan sejujurnya. Jurus serangan yang baru saja kau lancarkan tadi, bukankah itu jurus serangan milikku, geram Ma Song Kuan sambil mengacungkan pedangnya ke arah Ding Tao. Ding Tao pun sudah membuka mulut untuk menyangkal, ketika dia teringat dari mana dia mempelajari jurus serangan itu. Jurus serangan yang dimiliki Ding Tao memang sebelumnya sangat terbatas, yaitu hanya berasal dari ilmu keluarga Wang. Namun, sejak dia berkelana dan mendapatkan pengalaman dari bertarung melawan berbagai macam lawan. Dengan sendirinya dia pun mulai menyisipkan dan menggunakan jurus serangan yang dia lihat dari pengalamannya tersebut, untuk melengkapi ilmu yang sudah ada pada dirinya. Salah satunya yang menjadi jurus andalannya adalah jurus yang dia serap ketika dia bertarung melawan sepasang iblis Muka Giyok. Teringat akan hal ini, mulut Ding Tao yang tadinya sudah terbuka untuk menjawab, terkatup kembali. Nah, Ding Tao, kenapa kau diam? Sekali lagi aku bertanya, bukankah jurus yang baru saja kau gunakan berasal dari ilmu andalanku, geram Ma Song Kuan? Akhirnya dengan lemah, Ding Tao menganggukan kepalanya. Ya, soal itu. Kakak Ma Song Kuan memang benar. Jurus itu berasal dari ilmu andalan kalian. Bagus kalau kau mau mengakuinya. Sekarang aku mau tanya, dari mana dan kapan kau mencuri ilmu itu? Apakah kau mengirimkan orang untuk memata-matai kami saat berlatih, desak Ma Song Kuan sambil berjalan mendekat? Kakak Ma Song Kuan, ku harap kau jangan salah paham. Tidak pernah aku mencurinya, hal itu, hal itu aku dapatkan ketika kita bertarung di waktu yang lampau, jawab Ding Tao serba salah. Ha-ho-ho, benarkah demikian? Jadi maksudmu, karena kau mendapatkannya dalam sebuah pertarungan, maka hal itu tidak bisa disebut mencuri belajar? Begitu maksudmu, desak Ma Song Kuan tidak mau mengalah. Ding Tao pun tidak tahu harus menjawab apa, entahlah, menurutku memang demikian. Tapi jika kakak Ma Song Kuan memaksaku berkata yang sebaliknya, apalagi yang dapat ku katakan. Aku hanya berharap kakak Ma Song Kuan dapat memakluminya. Bukankah kakak tahu, ilmuku sendiri yang ku dapatkan dari guruku sangatlah terbatas. Lewat pengalaman aku berusaha mengembangkannya, bukan dengan sengaja jika kemudian ada unsur-unsur tertentu yang ku ambil dari ilmu orang lain, yang ku dapatkan lewat pengalamanku bertarung. HMM, mudah buatmu untuk berkata demikian, kau tentu juga akan membela diri dengan mengatakan, bukankah demikian juga dengan semua orang lain dalam dunia persialatan. Kita mengembangkan ilmu kita melalui pengalaman. Dengan sendirinya, kakak bertarung orang lain pun termasuk di dalamnya. Benar tidak, desak Ma Song Kuan pada Ding Tao. Ya, apa hendak dikata, bukankah memang demikian yang terjadi, jawab Ding Tao dengan pasrah. Hei, jika begitu bukankah lama-kelamaan, ilmu-ilmu yang ada akan semakin bercampur baur. Tergantung dari bakat tiap orang saja untuk mengolahnya, ujar Ma Song Kuan sambil menghela nafas, namun suasana permusuhan yang tadinya terpancar sudah menghilang. Melihat itu Ding Tao merasa bersyukur, kiranya Ma Song Kuan sudah tidak lagi mencurigai dirinya, dia pun kemudian menjawab, ku kira demikian pun tidak ada buruknya. Bukankah dengan kera itu, apa yang ada semakin lama semakin berkembang? Jika tidak salah, ada pula yang berpendapat, bahwa sebenarnya semua ilmu bela diri itu berasal dari satu sumber saja. Maka dari itu, adanya berbagai macam golongan dan aliran, harusnya tidak perlu bersaing. Ketua Ding Tao benar juga. Jika setiap orang memiliki wawasan yang luas seperti itu, bukan saja ilmu bela diri bangsa kita akan berkembang maju. Suasana persaingan yang tidak sehat antar aliran pun bisa dihilangkan, ujar Ma Song Kuan sambil mengangguk-anggukan kepala. Benar, lagi pula, ciri-ciri setiap perguruan juga tidak akan hilang. Bagaimanapun juga ilmu itu, kalaupun memang berasal dari satu sumber yang sama, terlalu luas untuk dipahami dan diakinkan oleh satu orang saja. Itu sebabnya muncul berbagai macam aliran, karena satu orang lebih menitik beratkan pada satu hal, dan orang yang lain menitik beratkan latihannya pada hal yang lain. Jawab Ding Tao yang sudah lupa dengan kemarahan Ma Song Kuan beberapa waktu yang lalu. HMM, jika benar ada satu ilmu yang menjadi sumber bagi sekian banyak aliran, andai saja ada orang yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, yang mau mengumpulkan berbagai macam ilmu yang tercerai berai itu, dan mengolahnya menjadi satu ilmu yang lebih lengkap. Tentu saja hanya sebagai usaha, agar kebesaran ilmu yang menjadi sumber dari setiap aliran itu tidak terlupakan orang, ujar Ma Song Kuan sambil matanya melayang memandang kekejauhan. Ding Tao yang terbawa suasana ikut mengangguk-anggukan kepala. Apakah ketua Ding Tao setuju dengan perkataanku barusan, tanya Ma Song Kuan. Ya, ya, seandainya saja ada orang demikian. Hian. Hanya saja, perbuatannya itu bisa memancing pula salah paham, seperti yang terjadi barusan, ujar Ding Tao. HMM, kalau dia mengumpulkannya dengan Kero menantang setiap aliran yang ada untuk bertarung bagaimana, ujar Ma Song Kuan. Wah, tidak baik itu, justru Kero demikian akan menanamkan benih-benih permusuhan, ujar Ding Tao sambil menggelengkan kepala. Ya, ya, seandainya saja kitab-kitab yang memuat berbagai macam ilmu dari berbagai macam aliran terkumpul di satu tempat. Hehehe, tapi bukankah aku terlalu menghayal, hal demikian mana mungkin terjadi, ujar Ma Song Kuan, menutertawakan sendiri ucapannya. Tapi justru ucapan Ma Song Kuan itu membuat Ding Tao tercenung, bukankah apa yang dikatakan Ma Song Kuan itu justru sudah ada di tangannya saat ini? Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang karena dia menyadari bahwa pada waktu yang sesaat lamanya, dia sempat mempertimbangkan untuk mempelajari pula ilmu-ilmu yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Karena memikirkan hal itu, maka cepat Ding Tao menggelengkan kepala dan berkata, sekalipun jika ada yang demikian, tidak baik pula jika orang mempelajarinya. Bukankah sama dengan mencuri ilmu namanya? Tentu saja tidak, jawab Ma Song Kuan dengan tegas. Jika buku-buku itu sampai di tangannya bukan lewat jalan mencuri, bagaimana bisa dikatakan sebagai pencuri? Jika mempelajari sesuatu dianggap mencuri, lalu apa bedanya dengan menyerap ilmu lawan saat bertarung? Lanjut Ma Song Kuan, membuat jantung Ding Tao makin bergebar. Melihat Ding Tao masih termangu dan tidak menjawab, Ma Song Kuan pun meneruskan argumentasinya, bukankah peraturan itu dulu muncul karena ada seseorang menggunakan ilmu silat dengan ciri-ciri ilmu milik seorang guru yang melakukan kejahatan. Melihat ciri-ciri itu, orang pun menduga bahwa guru silat itu atau muridnya sudah berbuat kejahatan. Belajar dari pengalaman itu, maka dibuatlah aturan yang ketat, agar pewaris dari satu ilmu bukanlah orang sembarangan. Tapi coba lihatlah sekarang, murid keluaran dari perguruan besar yang kemudian mencari makan dengan menjadi guru silat. Tidak ada yang namanya ilmu rahasia, jika uang sudah di depan matu dan perut kelaparan. Tidak sedikit ilmu rahasia yang tersebar dengan kera demikian. HMM. Kakak Ma Song Kuan, bukankah justru itu menunjukkan sisi buruk dari mempelajari ilmu orang lain? Ujar Ding Tao berusaha menyanggah. Hei, justru itu menunjukkan betapa konyolnya aturan tentang mencuri ilmu itu. Lebih baik jika ilmu itu dipelajari dengan niat yang benar, entah bagaimana caranya. Daripada dipelajari lewat jalur yang benar, namun dengan niat yang tidak benar. Atau dengan iman yang kurang kokoh, lalu hanya jadi alat. Untuk mengisi perut yang lapar, Ujar Ma Song Kuan membalas bantahan Ding Tao. Selain itu, bukankah kita tadi sudah sepakat, bahwa sebenarnya semua ilmu itu bersumber dari satu ilmu yang sama. Jika demikian, bagaimana bisa dikatakan mencuri? Bukankah ketika mempelajari ilmu aliran lain, sebenarnya yang dipelajari hanyalah percabangan dari ilmu kita sendiri, sambung Culin Hei yang dari tadi diam saja mendengarkan. Orang besar harus bisa melihat dari sudut pandang yang luas baru menentukan benar tidaknya satu masalah. Tidak boleh terlalu terikat pada kebiasaan, tanpa mau memahami konteksnya. Mengerti semangatnya, dan tidak terikat pada bentuknya. Seperti seorang hakim harus mengerti keadilan dan bukan sekedar mengerti peraturan, Ujar Ma Song Kuan lebih lanjut. Mendengarkan perkataan kedua orang itu, Ding Tao pun jadi termangu-mangu. Teringat pula dengan perdebatannya melawan Murong Yun Hua mengenai masalah yang sama. Sekarang gak melihat pula dari sisi yang berbeda dan dari dua orang yang berbeda. Mau tidak mau Ding Tao pun jadi semakin ragu akan keputusannya yang terdahulu, sewaktu dia menolak tawaran Murong Yun Hua. Hei, mengapa melamun? Ketua Ding Tao, Sudahlah, maafkan aku kalau tadinya aku sempat curiga padamu. Ujar Ma Song Kuan sambil menekpuk pundak Ding Tao, membangunkan dia dari lamunannya. Ah, ya, tidak apa-apa, justru aku yang merasa tidak enak hati pada kakak Ma Song Kuan, Ujar Ding Tao. Baiklah kalau begitu, aku akan menemui mereka yang akan ikut berangkat denganku menuju ke Gui yang hari ini, Ujar Ma Song Kuan. Ya, apakah tidak beristirahat lebih dulu? Kita bisa duduk-duduk dulu sebentar sambil mengobrol, Ujar Ding Tao. HMM, harusnya begitu, tapi kuliat ketua Ding Tao sepertinya ada yang sedang dipikirkan. Mungkin itu karena kesalahanku barusan juga yang terburu-buru menuduh tanpa menyelidik terlebih dahulu, Ujar Ma Song Kuan. Maafkan kami ketua Ding Tao, padahal kalau dipikirkan lagi, bukankah kita juga sering bercakap-cakap dan bertukar pikiran mengenai ilmu kita masing-masing? Entah mengapa tiba-tiba kami jadi kesal oleh masalah kecil, Ujar Chulin He sambil tersenyum manis. Sudahlah, memang saat ini hatiku gundah memikirkan sesuatu dan hal itu timbul setelah percakapan kita barusan. Namun bukan karena aku tersinggung oleh ucapan kalian. Hanya saja kalian baru saja mengingatkan aku tentang sesuatu, jawab Ding Tao dengan sungguh-sungguh. Syukurlah kalau begitu, ku harap ketua Ding Tao bisa cepat menyelesaikan masalah yang mengganggu pikiran ketua Ding Tao. Bagaimanapun juga, pemilihan Uling Mengzhu semakin lama semakin dekat. Ketua Ding Tao sebagai orang yang mewakili harapan kami semua, harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, kata Chulin He dengan manis. Ya, masalah lain tidak usah dipikirkan, ketua Ding Tao cukup berkonsentrasi saja untuk meningkatkan ilmu ketua Ding Tao. Kukira pertarungan antara ketua Ding Tao dan tetua Ksun Xiaoma cukup membuka mata. Ada banyak jagohan di luar sana yang ilmunya sukar dijajaki, sambung Ma Songkuan. Sebenarnya aku yakin kalau ketua Ding Tao tidak kalah dengan mereka dalam hal bakat, hanya sayang pengalaman ketua Ding Tao masih kalah jauh dengan mereka, ujar Chulin He ke arah suaminya. Aku sependapat, dengan banyaknya pengalaman, otomatis semakin banyak jenis ilmu silat yang pernah dihadapi dan dilihat. Ilmu kita sendiri menjadi semakin kaya. Pikiran kita juga jadi semakin berkembang, jawab Ma Songkuan pada Chulin He. Sudahlah, ayo kita pamit sekarang. Soal itu tidak ada jalan keluarnya, yang bisa kita lakukan hanya membantu ketua Ding Tao sebisanya, kecuali bila kita memiliki perpustakaan seperti Shaolin, mungkin ada gunanya kita berbicara tentang hal itu, ujar Chulin He sambil menarik ujung baju suaminya. Ya, benar, orang-orang Shaolin memiliki perpustakaan yang sangat lengkap. Entah ada kitab apa saja di dalam perpustakaan mereka. Kalau saja mereka memperbolahkan orang luar untuk melihatnya, mungkin tidak ada salahnya kita mengajak ketua Ding Tao untuk berkunjung ke sana, ujar Ma Songkuan menyesali keadaan. Ah, sudahlah, ketua Ding Tao, kami pamit dulu, ujar Ma Songkuan mengakhiri pembicaraan mereka. Ya, hati-hatilah kalian di jalan. Maaf aku tidak bisa membantu banyak. Sebenarnya ingin juga aku ikut pergi berangkat, ujar Ding Tao dengan tulus. Hah, kecoa kecil macam mereka cukup ketua serahkan pada kami sekalian. Tugas ketua justru lebih berat, lawan-lawan yang nanti akan muncul pada pertemuan Wulin Mengzhu tentu tidak akan bisa dibandingkan dengan lawan yang akan kami hadapi. Beberapa hari lagi. Bukan tidak mungkin, dedengkot-dedengkot macam tertua Ksun Xiaoma juga akan bermunculan di sana, ujar Ma Songkuan sambil tertawa lebar. Sekali lagi sepasang suami istri itu pun berpamitan dan akhirnya mereka meninggalkan Ding Tao sendirian dalam ruang latihannya. Setelah mereka berdua pergi, Ding Tao tidak segera beranjak dari tempatnya. Dia justru menutup pintu ruang latihan dan pergi ke tengah ruangan. Perlahan-lahan dia mulai bertarung dengan bayangannya sendiri. Entah untuk keberapa kalinya Ding Tao berhadapan dengan bayangan Ksun Xiaoma. Sampai sekarang pun dia belum berhasil meyakinkan dirinya bahwa dia dapat menang melawan tetua Ksun Xiaoma jika harus berhadapan untuk kedua kalinya. Bukan karena dendam jika Ding Tao sering berlatih dengan membayangkan dirinya sedang berhadapan dengan Ksun Xiaoma. Tapi karena Ksun Xiaoma adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi dan Ding Tao sadar dalam perebutan kursi Wulin Mengzhu tentu akan ada lawan-lawan setangguh Ksun Xiaoma atau bahkan lebih tangguh darinya. Sebenarnya sulit dikatakan, apakah benar jika Ding Tao bertemu dengan Ksun Xiaoma untuk kedua kalinya, pemuda itu akan kalah untuk kedua kalinya. Bayangan Ksun Xiaoma dalam. Benak Ding Tao tidak mewakili Ksun Xiaoma yang sesungguhnya. Apalagi pemuda itu memandang Ksun Xiaoma sebagai orang yang dituakan, seorang pendekar pedang legendaris, dengan sendirinya, Ksun Xiaoma yang muncul dalam bayangannya beberapa kali lebih tangguh dari kenyataannya. Meskipun demikian pemikiran itu tidak pernah terlintas dalam benak Ding Tao. Perasaan rendah dirinya tidak mudah diobati. Sudah bertahun dia merasa diri lebih rendah ilmunya dibandingkan orang lain. Kemenangan yang pernah dia raih hanya mampu meningkatkan sedikit keyakinan dalam dirinya dan yang sedikit itu hilang lenyap begitu dia berhadapan dengan Pan Jun dan Ksun Xiaoma. Baiknya Ding Tao bukan orang yang mudah berputus asa, rasa tanggung jawab yang kuat menyebabkan dia bekerja berkali lipat lebih keras untuk menutupi kekurangannya. Tapi latihan kali ini berbeda dengan latihan biasanya. Jika biasanya Ding Tao berkonsentrasi penuh, berusaha memecahkan serangan-serangan Ksun Xiaoma yang muncul dalam benaknya. Kali ini dia mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, tidak jarang saat dia hendak bergerak, teringatlah dia dari mana dia mengambil gerakan itu. Terkadang gerakan yang hendak dia pakai adalah gerakan yang dia curi dari Liu Chun Chao, ada kalanya gerakan itu dia dapatkan saat berlatih melawan Wong Xiaoma, atau gerakan dari Ma Song Kuan dan Chi Lin He. Bahkan ada pula gerakan-gerakan yang dia serap dari pertarungannya melawan Pan Jun dan Ksun Xiaoma sendiri. Akhirnya pemuda itu menjatuhkan dirinya ke lantai dan merenungi kembali percakapannya dengan Ma Song Kuan dan Chi Lin He. Teringat pula dengan kumpulan kitab yang dibawa Murong Yun Hua dari rumahnya yang lama. Rumah warisan turun-temurun, milik keluarga Murong. Sesaat kemudian terlintas lagi dalam benaknya, pertemuan untuk memilih Hu Lin Mengzhu, entah sejak kapan, setiap orang mulai menaruh harapan pada dirinya untuk merebut kedudukan itu. Jika dia gagal, berapa banyak orang yang akan merasa kecewa? Murong Yun Hua mengatakan wataknya yang terlalu kaku mengikuti adat istiadat akan merugikan dirinya dan juga orang lain yang bergantung padanya. Sebelumnya Ding Tao berkeras bahwa adat istiadat terbentuk karena alasan tertentu dan dia tidak ingin menganggap dirinya lebih bijak daripada orang lain. Hingga dia bisa menentukan mana yang harus diikuti dan mana yang bisa dilanggar. Berbeda memang dengan pandangan Murong Yun Hua, apalagi dengan pandangan Ma Song Kuan dan Chi Lin He. Jika Ding Tao lebih suka berjalan mengikuti adat yang ada dan hidup dalam keselarasan dengan masyarakat di sekitarnya. Murong Yun Hua berpendapat, jika dia yakin akan kebenaran tindakannya, maka dia akan melakukan hal itu, meskipun hal itu bertentangan dengan pendapat orang banyak. Ding Tao tidak menyukai konflik, sebisa mungkin dia menghindarinya. Namun akhir-akhir ini, kedudukannya menempatkan dia di posisi di mana dia tidak bisa menghindari konflik. Tidak jarang pilihan yang ada hanyalah konflik kecil atau konflik besar. Apa yang dia pandang adil dan sepantasnya, tidak jarang dipandang berat sebelah bagi pihak yang dirugikan oleh keputusannya. Sungguh menjadi seorang ketua bukan urusan yang mudah. Beruntung ada orang-orang yang bersedia memberikan nasihat padanya. Meskipun tidak jarang akhirnya Ding Tao memilih mengambil keputusan yang merugikan partai, tapi tidak melanggar hati nuraninya daripada keputusan yang menguntungkan mereka namun tidak sesuai dengan hati nuraninya. Jika demikian yang terjadi, maka biasanya Chou Lianglah yang bekerja keras untuk meminimalkan kehilangan mereka, sambil menggunakan hal itu untuk membangun reputasi Ding Tao sebagai orang yang adil. Perselisihan baik kecil maupun besar, dalam dunia persilatan, tidak urung membawa korban. Itu sebabnya keteguhan Ding Tao untuk menolak belajar dari kitab-kitab pemberian Murong Yun Hua pun mulai goyah. Jika dibandingkan korban jiwa yang sering terjadi akibat keputusannya, sekedar melanggar sopan santun dunia persilatan dengan mempelajari ilmu-ilmu aliran lain terlihat begitu remeh. Ding Tao masih duduk merenungkan Kero untuk mengalahkan tetua Ksun Xiaoma ketika dia mendengar suara pintu diketuk. Siapa itu? Tanya Ding Tao sambil bangkit berdiri dan membenahi pakaiannya. Aku ketua, Chou Liang, sahut orang yang berada di luar. Mengenali suara Chou Liang, Ding Tao pun bertanya-tanya dalam hati, tidak biasanya Chou Liang mengganggu jam latihannya. Dengan segera dia berjalan untuk membukakan pintu. Kakak Chou Liang, mari masuk. Ada apakah gerangan hingga kakak mencariku? Apakah ada masalah yang gawat? Tanya Ding Tao setelah membukakan pintu buat Chou Liang. Sembari berjalan bersama Ding Tao masuk ke dalam, menuju ke salah satu bangku-bangku panjang yang berada di keempat sisi ruangan, Chou Liang menjawab, tidak ada masalah gawat yang muncul. Hanya saja aku agak heran, mengapa ketua Ding Tao tidak ikut mengantar kepergian saudara Ma Song Kuan dan Nyonya Chiu Lin Hei berangkat? Apakah ketua Ding Tao merasa kurang sehat? Oh, begitu rupanya. Tidak ada apa-apa, hanya saja percakapan kami mengingatkanku akan kemampuanku yang masih kurang. Sehingga aku ingin berlatih dan mencoba menguraikan beberapa masalah, jawab Ding Tao sambil duduk ke salah satu bangku yang ada. Oh, jadi bagaimana dengan hasil latihan ketua Ding Tao selama ini? Apakah akhirnya ketua Ding Tao berhasil menemukan Care untuk menang melawan tetua Ksun Xiaoma, ujar Chou Liang sambil menganggukan kepala tanda mengerti? Sudah sering mereka bercakap-cakap. Chou Liang pun sudah tahu benar, bagaimana Ding Tao akhir-akhir ini berlatih melawan bayangan Ksun Xiaoma yang ada dalam benaknya. Hampir tidak ada hal yang disembunyikan Ding Tao dari Chou Liang. Chou Liang sendiri orang yang pandai mengajak bicara dan mengorek keterangan dari lawan bicaranya. Ditanya demikian oleh Chou Liang, Ding Tao hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum getir, sayangnya. Tidak, meskipun sudah ada kemajuan, namun pada akhirnya aku selalu berhasil dikalahkan olehnya. Chou Liang tersenyum menenangkan, ketua jangan berkecil hati, aku juga sering bermain catur melawan diriku sendiri untuk membuang-buang waktu dan tahu betapa sulitnya untuk menang, sementara diriku tahu apa maksud dari setiap langkah yang ku jalankan. Ding Tao tertawa kecil, ya, bisa juga demikian. Entahlah, aku hanya tidak memiliki keyakinan yang cukup tentang pemilihan Wu Lin Mengzhu yang akan diadakan. Kakak Chou Liang, seandainya aku tidak berhasil menduduki kursi itu, apakah menimbulkan banyak masalah? HMM, seandainya tidak ada kejadian pembantaian keluarga Wang di kota Wu Lin mungkin keadaannya tidak terlalu mengkhawatirkan. Meskipun menurut pendapatku tidak ada banyak bedanya. Yang jadi masalah adalah adanya gerakan Ren Zhuo Chan yang diam-diam menjalin hubungan dengan tokoh persilatan dari dalam perbatasan. Siapa orangnya masih gelap, yang terlihat hanya cecunguk macam tiongfa. Tapi dari keterlibatan seorang tokoh semacam panjun, bisa kita bayangkan, kekuatan mereka tidak bisa diremahkan. Jika mereka juga ikut dalam pemilihan tersebut, jawab Chou Liang dengan akhir yang menggantung. Bisa jadi, orang yang menjadi Wu Lin Mengzhu tidak lain adalah kaki tangan Ren Zhuo Chan, ujar Ding Tao menyelesaikan jawaban Chou Liang. Ya, benar, bisa jadi kedudukan tersebut justru dipegang oleh orang yang sudah menjalin hubungan dengan Ren Zhuo Chan. Satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa hal itu tidak terjadi, ketua Ding Tao harus bisa memenangkan kedudukan tersebut, jawab Chou Liang serius. Jika kita berpikir demikian, bukankah juga banyak di luar sana yang berpikiran sama? Kemudian apa yang akan terjadi dalam pemilihan nanti? Sesama patriot yang cinta negara akan saling berlawanan demi sebuah kedudukan, didorong oleh ketakutan yang sama. Pada akhirnya Ren Zhuo Chan tetap saja akan mengambil keuntungan, keluh Ding Tao dengan sedih. Ketua Ding Tao benar, dengan adanya lawan yang tersembunyi dalam gelap seperti saat ini. Kita berada di posisi yang serba salah. Tapi ku kira masih ada kemungkinan untuk menghindari bentrokan yang merugikan pihak sendiri, ucap Chou Liang dengan sungguh-sungguh. Benarkah itu kakak Chou Liang? Care apa itu? Tanya Ding Tao penuh perhatian. Hanya saja, care ini. Ketua Ding Tao tidak perlu pikirkan terlalu mendalam. Care ini memang bisa dikatakan care yang terbaik. Hanya sayang, dalam pelaksanaannya terlampau bergantung pada satu orang, jawab Chou Liang sambil menggelengkan kepalanya, menolak sendiri usulan yang dia ajukan. Tunggu dulu, jangan terburu memutuskan sesuatu. Coba kakak ceritakan dulu care yang kakak maksudkan. Jika memang care ini bisa menghindarkan jatuhnya banyak korban. Meskipun harus mengorbankan diriku sendiri, aku tidak keberatan mencobanya, desak Ding Tao dengan penuh harap. Chou Liang terdiam dan berpikir beberapa lama, sementara Ding Tao menunggu jawaban darinya dengan tidak sabar. Beberapa kali Chou Liang seperti ingin mengatakan sesuatu namun dibatalkan. Akhirnya Chou Liang berbicara juga, meskipun dengan wajah serba susah, care ini kalau kupikir lagi sebenarnya bisa dikatakan bukan care yang baik. Tapi kakau ketua Ding Tao mau tahu, baiklah akan kukatakan. Jika dalam perebutan kursi Wulin Mengzhu itu, ketua Ding Tao bisa menunjukkan kemampuan yang jauh melampaui kemampuan dari semua peserta yang ada. Dengan sendirinya mereka yang melihat hal itu akan mundur sebelum mencoba. Dengan kemampuan yang jauh lebih tinggi dari lawan, ketua Ding Tao juga tentunya akan mampu mengalahkan lawan. Tanpa melukainya, ujar Chou Liang sambil tersenyum kecut. Mendengar jawaban Chou Liang, Ding Tao pun menggelengkan kepala dengan sedih, bisa jadi benar, tapi hal itu mana mungkin terjadi. Melawan tetua Ksun Xiaoma saja aku masih belum memiliki keyakinan. Apalagi hendak menundukkan semua lawan dalam perebutan kedudukan Wulin Mengzhu dengan gemilang. Chou Liang menganggukan kepala tanda setuju sambil tersenyum kecut, ya, bukankah sudah kukatakan. Untuk sejenak lamanya care itu seperti care yang baik. Hanya sayang terlalu tidak masuk akal. Sama saja seperti mengharapkan langit menurunkan dewa bermata tiga untuk berdiri di pihak kita. Ding Tao ikut tersenyum kecut mendengar perkataan Chou Liang itu. Mengelah nafas panjang, Chou Liang pun berkata, Yah, begitulah, mengharapakan keajaiban terjadi memang tidak salah, hanya saja kita harus berusaha sekuat tenaga kita tanpa memikirkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Andai saja ada care agar ketua Ding Tao bisa mempelajari ilmu-ilmu dari setiap aliran. Bukankah dikatakan dalam seni berperang, tahu diri sendiri dan lawan, kali berperang, kali menang? Tergerak hati Ding Tao mendengar perkataan Chou Liang, tahu diri sendiri dan tahu lawan, kali berperang, kali menang. Jika dia mempelajari kitab-kitab yang dibawa Murong Yun Hua, bukankah hal itu akan jadi kenyataan? Jika dia tahu setiap gerak tipu, serangan dan pertahanan lawan, maka dengan mudah dia bisa bertahan dan menyerang. Dalam bertarung pun dia tidak perlu menirukan gerakan lawan, yang penting dia sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh lawan, Tentu dia dapat memikirkan care untuk mematahkannya. Melihat Ding Tao termenung, Chou Liang pun cepat-cepat berkata, Sudahlah Ketua Ding Tao, jangan dipikirkan perkataan ngawurku tadi. Asalkan Ketua bisa menunjukkan bahwa ilmu Ketua tidaklah di bawah peserta yang lain, hal itu sudah cukup. Percayalah, Chou Liang akan berusaha menggalang kekuatan untuk memastikan keberhasilan Ketua. Dalam kenyataannya dukungan dari sahabat-sahabat Partai Pedang keadilan cukup besar. Ding Tao hanya menganggukan kepala setengah hati, menanggapi usaha Chou Liang untuk menghibur dirinya itu. Apakah Ketua Ding Tao ingin melanjutkan kembali latihan? Tanya Chou Liang bersiap untuk berpamitan. Ya, waktu yang tersisa ingin kugunakan sebaik-baiknya. Moga-moga pada waktunya nanti aku tidak mengecewakan kalian semua, jawab Ding Tao. Baiklah kalau begitu aku pamit lebih dahulu. Kuharap Ketua Ding Tao, jangan pula terlalu memaksakan diri. Setiap manusia memang ada keterbatasan, asalkan Ketua sudah berusaha semaksimal mungkin, Apapun hasilnya pada pemilihan Wu Lin Mengzau nanti, tidak ada yang perlu disesalkan, ujar Chou Liang. Setelah sekali lagi berpamitan, Chou Liang akhirnya meninggalkan Ding Tao sendirian di dalam ruang latihan. Setelah menutup pintu, Ding Tao berjalan ke tengah ruangan, kemudian duduk bersilah. Benahnya penuh dengan pertanyaan, tidak terpikir lagi untuk berlatih, Melainkan Ding Tao ingin terlebih dahulu mengambil keputusan, Akankah dia mempelajari isi dari kitab-kitab yang dibawah Murong Yun Hua Ataukah dia akan terus berlatih seperti yang selama ini dia lakukan? Sambil menggigip bibir Ding Tao pun bertanya pada diri sendiri, Apakah terus berlatih seperti yang dia lakukan selama ini, akan membawa dia melangkah lebih jauh lagi? Ataukah kemampuannya untuk mengembangkan diri sudah sampai? Pada batasnya, teringat dahulu ketika dia hendak mengikuti ujian kenaikan tingkat dalam keluarga Wang, Melatih jurus-jurus yang sama, mencoba menyelaminya, semuanya terasa seperti membenturkan diri melawan tembok yang kokoh Namun saat pencerahan itu datang, terobosan itu terjadi dan tiba-tiba dia memahami segala sesuatunya dengan pengertian yang lebih dalam Saat ini pun dia mengharapkan hal yang sama Berbulan-bulan lamanya, dia menghabiskan sekian banyak waktu untuk memerah tenaga dan pikiran Tapi masih saja mendapati jalan buntu Dia menantikan saat-saat di mana pikirannya berhasil memecahkan kebuntuan itu, namun saat itu tidak juga kunjung datang Di saat yang sama, Murong Yun Hoa sudah menyediakan jawaban bagi persoalan yang dia hadapi Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang sudah dihadirkan ini, apakah masih bisa dikatakan bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga? Jika sampai jatuh banyak korban dalam pertemuan Wulin Mengzau nanti, apakah dia bisa tidur dengan nyenyak, mengetahui bahwa dia memiliki kesempatan untuk mencegah hal itu terjadi namun tidak mengambilnya? Lama Ding Tao menutup metu dalam sikap duduk bersilah Lama dia berpikir, menimbang dan bertanya Akhirnya dia membuka metu dengan satu keputusan sudah terbentuk dalam hatinya Ding Tao pun berjalan keluar dari ruangan latihan itu, pergi menuju ke tempat dia tinggal bersama kedua istrinya Ada kalanya seseorang harus mengaku bahwa sikap yang dia ambil tidaklah tepat Banyak orang merasa malu untuk mengakui kesalahan, padahal berkeras padahal yang salah justru menunjukkan kekerdilan hati seseorang Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, hanya saja ada yang berani mengakuinya dan ada yang tidak mau mengakuinya Selesai masalah pertama, masih ada masalah kedua